Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal ulas kembali tentang masalah-masalah pada iPhone yang kehilangan jaringan atau no service. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah jaringan pada iPhone kebanyakan X-Inter. Di video kali ini saya bakal ulas kembali dan kasih lebih banyak masukan atau trik supaya pada iPhone kalian akan kembali lagi sinyal yang telah hilang. Sebelum itu saya akan membahas banyak sekali masalah-masalah kasus pada iPhone kalian. Mulai dari iPhone 6, bahkan iPhone 11 pun ada yang terkena gangguan no service atau tidak ada sinyal. Sebenarnya gini teman-teman, jadi di iPhone itu untuk pemerintah saat ini memang telah melakukan block IMEI pada iPhone yang tidak resmi masuk Indonesia. Dan memang di sejumlah iPhone X-Internasional tidak semua di block IMEI oleh pemerintah, hanya beberapa saja atau yang masih terdeteksi oleh pemerintah. Jadi untuk teman-teman semua yang masih pakai iPhone X-Inter, jika ada yang belum di block IMEI sama sekali oleh pemerintah, kalian harus hati-hati lagi. Dan untuk kalian yang sudah di block IMEI oleh pemerintah, kalian harus lakukan cara ini yang saya kasih di video ini. Pertama, kalian buka setting. Langkah pertama, kalian harus reset jaringan. Jadi kalian harus reset jaringan atau atur ulang iPhone pada setting atau provider. Jadi kalian tidak atur ulang data atau reset public, hanya atur ulang pengaturan. Jika setelah itu, kalian harus atur ulang seluler. Jadi di sini ada pengaturan seluler, kalian atur ulang statistik, dan kalian reset jaringan seluler pada iPhone kalian. Setelah itu, kalian ubah bahasa kalian ke bahasa Inggris. Karena kenapa? Karena iPhone kalian itu X-Inter. Jadi untuk menghindari block IMEI, kalian harus menggunakan bahasa Inggris atau internasional. Setelah itu, banyak sekali macam-macam kehilangan jaringan pada iPhone kali ini. Pertama, karena kehilangan sinyal itu karena block IMEI dari pemerintah. Yang kedua, kehilangan sinyal itu dari IC Baseband. Yang ketiga, kehilangan sinyal karena memang di daerah kalian memang lagi gangguan atau memang kekuatan sinyalnya memang rendah. Jadi tidak semua kehilangan sinyal itu karena block IMEI dari pemerintah. Saya ulas kembali, jika iPhone kalian sudah tidak ada jaringan, kalian coba pakai kartu SmartFriend. Kalau pakai kartu SmartFriend, otomatis itu memang di block IMEI dari pemerintah. Solusi, kalian harus ngurus ke biaya cukai, atau memang kalian tidak ada boarding pass, atau memang handphone itu ilegal. Kalian sementara pakai kartu SmartFriend, atau kartu lain yang bisa, seperti XL atau XSIS. Sementara pakai itu, 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, kalian pakai kartu kembali yang di block oleh pemerintah. Itu jika permasalahnya, handphone kalian yang di block IMEI oleh pemerintah. Yang kedua, jika handphone kalian tidak ada sinyal atau no service, kalian coba beberapa kartu, bahkan semua kartu tidak bisa keluar sinyal sama sekali. Itu artinya kerusakan dari hardware atau IC Baseband pada iPhone kalian. Jadi, solusinya adalah kalian harus ke counter atau service iPhone, seperti iColor, atau service mitra iPhone, supaya IC Baseband kalian normal kembali dan bisa dipakai SIM kembali. Itu jika permasalahnya dari IC Baseband. Ciri-cirinya yang itu tadi, tidak bisa dipakai kartu apapun atau perdana apapun. Yang ketiga adalah kehilangan sinyal karena area di daerah kalian memang kekuatan sinyal di kartu tersebut memang rendah. Jadi, kalian harus mencoba ke daerah lain atau coba kartu lain, sehingga kekuatan bersinyal di iPhone kalian kembali penuh atau kembali normal. Jadi, itu teman-teman, 3 faktor penyebab sinyal di handphone kalian itu tiba-tiba hilang atau no service. Jadi, itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja komen di bawah ini. Dan terima kasih dan see you.